Halo guys, selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai intent tentang bagaimana cara mengirimkan SMS Sedangkan pada tutorial sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara menggunakan intent pada aksi telpon di Android Baik, langsung saja silakan kalian bikin new project Kemudian, jika kalian membuat new project di tengah sini, ini adalah text view Kalian ubah menjadi button, kemudian kalian tambahkan ID dengan nama send Bebas merubahnya, tapi disini saya menggunakan send Kemudian pada bagian main activity, kita inisialisasikan awal dulu buttonnya Setelah itu, baru kita tambahkan set on click pada button Untuk codingannya sangat sedikit Kita menggunakan URI Ini adalah nomor telpon yang di tuju, atau nomor handphone yang di tuju Kemudian ini adalah text yang akan dikirim pada SMS Untuk cara kerjanya adalah, nanti pada aplikasi ini Ini akan melempar ke bagian send text Atau bawaan dari aplikasi text yang ada di Android kalian Nah, setelah kalian menambahkan ini Kalian tidak perlu menambahkan permission Seperti halnya pada tutorial sebelumnya Bagian font Karena tidak ada permission yang diminta pada saat kalian mengirim SMS Oke Jika sudah selesai mengedit bagian activity main XML sama Java Silahkan kalian run Nah, kemudian aplikasinya nanti berbentuk seperti ini Send message Maka akan dilempar ke aplikasi send yang ada di aplikasi Android kalian Ini bisa kalian gunakan pada bagian halaman about Jadi ketika teman kalian ingin melihat siapa pembuat dari suatu aplikasi Bisa langsung mengirim SMS ke kalian Atau bisa juga digunakan untuk sebagai input pada aplikasi Misalnya seperti BBM, Whatsapp, dan sebagainya Nah, untuk source code-nya ini nanti akan saya share Seperti biasa di GitHub saya Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar See you guys Bye-bye 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 Bye-bye